Jasad Syahrul Iqbal Komaini, pemuda berumur 19 tahun, yang merupakan seorang calon siswa bintara Polri, ditemukan telah meninggal dunia pada selasa siang kemarin. Jasadnya pertama kali ditemukan kepala desa seberangkapuas bersama sejumlah warga yang memang sedang melakukan pencarian selama dua hari pasca kejadian naas karamnya sampan kato almarhum akibat dihantam ombak. Syahrul bersama ayahnya dikabarkan tenggelam pada hari Minggu malam 13 November setelah pulang menjual durian. Ayah Syahrul bernama Sahbilan Amri, 49 tahun, dinyatakan selamat karena tertolong oleh warga yang sedang memancing. Jasad Syahrul ditemukan sekitar 3 km dari tempat kejadian ia mengalami karam. Bisa ditemukan, sekitar jam 1 lewat, karena kena jawab tangan, ia tidak ada. Jangan jalan sekarang dietopsi di rumah sejumlah. Saya dari Basarnas, dari tim gabungan, dari Bersamaplah, dari Uangbang, kemudian ada BPD Kabupaten Linskadaw, kemudian ada Kabupaten Linskadaw, kemudian ada B2 Res. Dari Kabupaten Skadaw, Mus-Musin memberi tekan.